Eng Jia Wong Jili tempat puluh lima. Ketua Hang Buyei Pang itu tertawa dingin. Dengan ucapanmu ini, sahabat, kau pandang Buyei yang sebagai bocah cilik saja kata ia. Aku si orang Shibu telah bertanggung jawab seluruhnya, aku menjadi pejabat liong lau, maka jikalau aku cuma berkuasa atas beberapa puluh li di sekitar Cap Jialian Hoan Owi ini, aku melainkan menjadi sebagai tuan tanah saja. Cabang Hang Buyei Pang tersebar jauh ke selatan, maka dimana saja ada suatu gerakan, tidak ada satu yang lolos dari genggamanku. Hau Tian Hoi, kau bukan setulusnya hati masuk Hang Buyei Pang. Sebenarnya kau telah ajak orang datang ke Kang Lam ini untuk cegat serombongan piawusu, untuk peroleh hasil besar, apa celaka kau hadapi lawan yang tangguh? Chin Tong Sam Niao telah nampak kegagalan, kau rubuh demikian hebat hingga kau tak punya muka untuk hidup lebih lama dalam rimba hijau. Di lain pihak, kau berkeinginan keras untuk mencari balas. Begitulah ketika kau dengar rombongan piawusu itu bergabung kepada pihak Hoa Yang Pei dan mereka sedang memasuki Cap Jialian Hoan Owi, diam-diam kau kuntit. Mereka, lantas kau baikisi choan siang set. Kau niat mencari balas dengan pinjam golok lain orang. Sahabat, kecewa kau hidup untuk banyak tahun sebagai orang rimba hijau, matamu lamur, kau tidak kenali Buyei Yang. Golok dari Cap Jialian Hoa Wada sangat tajam, cepat digunainya hingga tak terlihat darah menyemprot, tetapi walaupun demikian, golok kami tak dipinjamkan kepada lain orang. Nah, apalagi kau hendak bilang? Tui Ye Hong Tia Chie Tiawawa Tian Hoi ada seorang kenamaan dari dunia Kang O, sekarang di muka orang banyak ia diperhina, tentu saja mukanya jadi merah dan pucat bergantian, karena malu dan gusar. Bu Pang Kyo, jangan kau terlalu menghina orang ia berseru. Aku, Hong Tian Hoi, besar atau kecil, dalam dunia Kang Owa dan namaku juga. Memang aku menaruh dendam terhadap Ngo Chong Gie dan Suma Siu Chiang, itu rombongan piausu dari Kang Lam, melainkan karena Yan Tiaw Siang Hiap usilan, tak dapat aku lampiaskan keinginanku terhadap mereka. Piausu itu sendiri tidak ada di mataku, tapi Yan Tiaw Siang Hiap membuat aku mendongkol, hingga tak mau aku hidup bersama dia di dalam dunia ini. Begitulah aku susul mereka sampai di sini. Memang benar, aku telah membuat ribut di dalam Cap Jie Lian Ho An O, akan tetapi aku tidak membuat pelanggaran. Aku pernah saksikan gelombang besar, pernah aku menemui orang pandai lihai maka itu, Bu Pang Kyo, kau terlalu memandang kecil kepada aku. Masih Bu Ia yang perlihatkan Roman suram. Sahabat, Ia berkata, jikalau kau mempumpai perhitungan dengan Yan Tiaw Siang Hiap, itu adalah urusannya si penghutang dan orang yang memberi pinjam. Dalam hal itu, kau bisa pergi ke Cheng Hang Po di Koai Siang, atau langsung ke Natsiung, untuk cari padanya, atau apabila kau punya kepandaian, kau cegah dan halangi padanya memasuki Cap Jie Lian Ho An O, Tetapi sahabat, dia sudah masuk dalam Hun Cui Kuan, maka dengan sendirinya dia adalah tetamuku dari Cap Jie Lian Ho An O ini. Sahabat, kau telah mengacau di dalam tempat kediamanku ini, apabila aku tidak ingat kepada persahabatan kaum Kang O, mesti telah ada orang yang menghadapimu. Di sini aku tak membutuhkan bantuanmu, karena itu, kau persilahkanlah. Segera setelah keluarkan perkataannya itu, Bu Ia yang menoleh pada pihaknya seraya berkata dengan nyaringan Tardia keluar. Meluap amarahnya Hao Tian Hui karena Tuan Rumah berlaku sangat kasar terhadapnya. Ia pun telah diusir di muka umum. Maka, melupai segala apa, ia perdengarkan suaranya Ring Bu Ia yang kau terlalu menghina. Hao Tian Hui bukannya orang yang dapat dibuat permainan. Jangan kau anggap, karena aku berada di dalam Cap Jie Lian Ho An O, lantas kau boleh berbuat sesukamu. Hao Tian Hui ingin belajar kenal dengankah sebagai Liong Tau Pang Kyo, untuk ketahui kau ada punya kepandayan apa. Jangan kau anggap kau ada punya banyak orang di sini, tapi mereka itu tak ada di matanya Hao Tian Hui. Hektometer Bu Ia yang perdengarkan suara di hidungnya. Hao Tian Hui, kau baiklah berlaku secara baik, sebab jikalau aku bereskan kau di dalam Cap Jie Lian Ho An O, nanti orang sangka aku gunai pengaruhnya banyak kawan. Jikalau aku kehendaki kau, jangan harap kau bisa angkat kaki dari Ciat Kang Selatan ini, atau kecualah aku sebagai Liong Tiau Pang Kyo. Hao Tian Hui tertawa terbahak. Bu Ia yang berkata iya, Hao Tian Hui pernah berkelana belasan tahun, dia berani berbuat, dia berani bertanggung jawab. Jikalau kau hendak bereskan aku, itulah hal yang aku minta pun tak berani aku lakukan. Marilah kita lihat. Jikalau kau ada punya kepandayan untuk menahan si orang Shi Hao di Ciat Kang Selatan ini, dia pun pasti mempunyai kepandayan untuk mencari pula kepadamu. Bu Ia yang, aku Hao Tian Hui siap untuk sambut kau. Baharu kata itu habis diucapkan atau Tian Hui merasakan samberan angin dari belakangnya, atas mana ia geraki tubuh akan lompat berbalik, kedua tangannya diangkat selaku persiapan. Ternyata orang yang lompat maju adalah P.P.O. Uleng P.O. Giyok Seng, siapa sudah lantas perdengarkan suara nyaring sahabat, hati-hatilah dengan mulutmu. Jikalau kau berani main gila di muka tempat suci kami ini, itu artinya kau cari susah sendiri. Kau janganlah menghina dengan omongan besarmu Hao Tian Hui membentak. Jangan kau jadi rase yang menggunakan pengaruh harimau. Jikalau kau hendak coba mirabah Hao Tian Hui, silahkan geraki tanganmu. Jangankan baharu di tempat suci perkumpulan semacamu, walaupun singgah sana seri baginda raja, aku berani untuk menyatroninya. Ong Giyok Seng menjadi gusar. Hao Tian Hui ia berseru tak sukar jikalau Ong Tochumu hendak turun tangan terhadapmu. Tanda petik. Dan kata itu disusul dengan gerakan tangan Kim Patem Giawato Macan Tutul Emas Sulur Kukunya, menuju kepada jalan darah Hoa Ke Hiadda Ketua Chin Tiong Sem Niaw. Hao Tian Hui berkelit ke kiri, tapi sebelah tangannya, dengan gerakan lician wan atau menggunting lengan, menghajar lengan orang di bagian nadi. Berbareng dengan itu terdengar juga seruannya Bu Ye yang Giyok Seng, jangan turun tangan. Biarkan dia pergi. Hao Hiocu niat menyerang pula begitu lekas ia luputkan nadinya dari serangan, tetapi karena tipah ketuanya, ia terus saja lompat mundur, hanya sembari berbuat demikian. Ia kata kau senang, Pit Hu. Menyusul itu Hiocu Bintai dari Cheng Lontong, dengan tangan menyekal bendera gedungnya, dengan diiringi dua pengikutnya, hampirkan Hao Tian Hui kepada siapa terus ya kata sahabat, karena kau ada orang Keng O'ulung, seharusnya kau sedikit tahu diri. Kenapa mesti cari susah sendiri? Bukankah Pang Kuo kami telah mengatakan, selama dalam Cap Jialian Hoan O'u ini, tak nanti kami ganggu padamu. Nanti, sekeluarnya dari Hun Cui Kuhan baik kau berhati-hati sedikit. Jikalau kau mampu keluar dengan selamat dari Ciat Kang Selatan ini, baharu benar kau ada punya kepandayan berarti. Aku nanti kirim orang serta Leng Kie ini untuk antar kau keluar dari Hun Cui Kuan, tanpa pengantar, aku khawatir di mana saja akan ada orang yang ganggu padamu. Nah, sahabat, mari ikut aku. Bintai putar tubuhnya untuk bertindak keluar. Hao Tian Hui rupanya insyaf, apabila ia tidak berlalu, ia seperti hendak bakar diri sendiri, akan tetapi ia masih hadapi Bu Ye Yang dan dengan mendongkol ia kata dengan keras Bu Pang Kuo, lain hari saja aku Hao Tian Hui terima pengajaran pula darimu, setelah itu, ia balik badan akan buka langkah lebar bertindak keluar. Bintai serta dua pengikutnya antar tetamu yang tidak diundang ini, sesampainya di luar Tian Hang Tong, Hi Ho Chu itu kata pada Hao Tian Hui sahabat, aku si orang Shibin tidak antar kau lebih jauh kemudian kepada kedua orangnya. Ia bilang kau bawa bendera ini dan antar dia keluar dari Cap Jialian Ho An O, di sepanjang jalan, jangan ijankan orang ganggu padanya, sesampainya di Hun Cui Kuan kau mesti lekas kembali. Dua pengikut itu menjawab bahwa mereka telah mengerti, lantas yang tua An Samu Tileng Kiai bendera titah dari tangannya ketua itu, kemudian ia hadapi Hao Tian Hui, katanya sahabat, kami sedang menjalankan titah, maka silahkan kau ikut kami, kami sediakan perahu untuk antar kau sampai di luar. Selama di sepanjang jalan, harap kau tidak kandung maksud apa, karena kalau nanti kau terkena panah atau peluru jebakan, tak dapat kami menanggung jawab. Belum habis pengikut itu bicara, atau Bintai telah kata pada mereka kau berdua curna jalan kantitah, apabila dia lakukan apa, biarkan saja, lekas kau kembali, biar dia keluar sendiri dari Cap Jialian Ho An O. Dengan suara dingin, Hao Tian Hui pun berkata, sekarang aku si orang Shi Hao Baharu kenal kau semua. Tapi kau juga baiklah ketahui yang ketua dari Chin Tiong Sam Niao, bukanlah seorang yang gampang sudi terima penghinaan. Bintai, jikalau si orang Shi Hao tidak balas sakit hati hari ini, dia pasti tidak akan sembarang meninggalkan Chiat Kang Selatan. Nah, sampai kita bertemu pula. Setelah tutup mulutnya, Tian Hui lantas bertindak dengan gagah. Di belakang bayangan orang, sembari tertawa dingin Bintai kata, aku khawatir kau nanti tak dapat capai apa yang kau katakan. Lalu Hyo Chu ini juga putar tubuhnya akan kembali, buat memberi laporan kepada ketuanya. Sementara itu Bu Pangko sudah perintahkan Hyo Chu O Giok Seng dari Kim Tiao Tong menyampaikan titah rahasia kepada semua posnya di Tong Pengpa, Gantong San, untuk di sana semua orang pasang metuk kepada ketua dari Chin Tiong Sam Niao itu, untuk intai dan kuntit padanya, sedang titah lain diberikan kepada lain orang sebawahannya, akan susul jago dari si Yamsai itu, untuk bereskan dia begitu lekas dia telah keluar dari Hun Chui Kuan. Setelah itu, Ketua Hang Bue Panglanta Sawasito Anbie Chiyo Loo Yau, si Tong Tai, Komandan Tentera Negeri, siapa segera ia tergur Chiyo Leng Pek, kau telah langgar aturan, kau memerontak terhadap kaum kita, kau ketakutan dan kabur, tapi sekarang kau berani datang kembali Cap Jielian Ho An Ong menghadap Chow Su. Perbuatanmu ini mirip dengan perbuatannya satu orang yang tak takut mati, maka sayang sekali, kau datang terlambat, mungkin aku sebagai ketua bisa mengampuninya, tetapi undang-undang perkumpulan tak kenal jalan lain. Kau tidak lantas siap untuk terima hukuman, kau hendak tunggu apa lagi? Mukanya Chiyo Loo Yau lantur saja menjadi pucat. Ia teluk anggap bahwa ia sudah berbuat tidak sedikit. Untuk Hang Il Wee Pang, bahwa ia sudah berbasa, maka itu ia berani kembali, ia ingin dengan diam-diam menemui Bin Hyo Chu akan minta Hyo Chu ini suka tolong padanya, supaya jasanya bisa dipakai menebus dosa, apa mau semasuknya ke dalam Cap Jielian Ho An Ong, ia lantas bertemu dengan rombongan Li Hyantong yang sedang satrukan rombongan Eng Jau Wong, hingga kesudahannya, dengan titah Wee Sem Tong, mereka semua kena ditahan. Sejak itu ia sudah merasa bahwa ia terancam bahaya, sekarang terbukti, ketuanya sudah lantas beber perbuatannya dan menyatakan kedosaannya. Dengan tubuh gemetar ia berlutut di depan Bu Pangko. Teo Chu tahu bersalah, Teo Chu mohon belas kasihan Pangko mengingat bagaimana pada mulanya Teo Chu telah peroleh kemurahan hati Chow Su, ia mohon. Ketika Teo Chu menjadi Teo Chu di Sem Hung Kong, adalah niatku untuk bekerja untuk kaum kita, sayang Teo Chu keliru bergaul dan kemudian tersesat, hingga Teo Chu malu menemui kawan lagi, terpaksa Teo Chu burun ke Kuantong. Kemudian Teo Chu bekerja dalam Tang Si Gow Teotok. Teo Chu mohon Pangko kasih keampunan, selanjutnya walau tubuh hancur lebur, Teo Chu akan berbuat untuk kaum kita, tak nanti Teo Chu lupai budi kebaikan Pang Chu. Sebenarnya aku telah percaya kabar dusa bahwa kau telah binasa di Liao Tong, kata Bu Ye yang dengan dingin, karena itu, aku telah antap kau hidup sampai sekarang ini. Mungkin dulu kau niat bekerja untuk Hang Bu Ye Pang, tapi ternyata kau berbuat sebaliknya hingga kau buron, tetapi juga di dalam dunia Kang O, kau sudah lakukan banyak kejahatan, setelah mana, kau menghamba kepada Gow Kopai dimanakah seperti membantui Kaisar Tiong mengganas, hingga rakyat jelata jadi kurban dari kekejamanmu. Di dalam Hang Bu Ye Pang, tidak ada tempat untuk kau bernaung, kau malah bisa mewariskan malapetaka untuk kami, maka itu, apakah kau masih belum hendak kembalikan Piau Pemu? Mendengar dia diminta pulangkan Piau Piau, mukanya Cio L.O.Y.O. jadi pucat bagaikan kertas. Itu pun, menurut, aturan Hang Bu Ye Pang, berarti hukuman mati. Maka, melupai segala apa, ia paikui terhadap ketuanya, ia mangguk berulang. Pangcu, katanya, memohon, aku berani sumpah di depan cowusu bahwa ketika dulu aku buron ke utara, sebenarnya orang telah pinjuk aku, dan di sana aku telah lakukan pula pelbagai kejahatan, tetapi kemudian aku menyesal, sayang sudah kasib. Umpama benar Teocu berhianat. Sekarang tak nanti Teocu berani pulang, maka itu, Teocu mohon sukalah Pangcu kasih ampun kepadaku. Bu Ye yang berdiam sejenak, akan akhirnya ia kata lengpek, mengingat yang kau berani kembali kemari, aku suka berikan keampunan hukuman mati atas dirimu. Lega hatinya Cio Lo Oyou mendengar katanya ketua itu yang sementara itu telah berhenti sedetik. Tapi segera juga Bu Pangko melanjutkan kepada Hyocu dari Tian Hang Tong Aoyang Hyocu, ketika dulu dia buron, dia termasuk dalam gedung mana? Belum lagi Aoyang Xiangqi menjawab atau Bin Tai telah mendahului. Chiyo Lengpek, termasuk dalam Cheng Lontong, kata Hyocu ini. Kalau begitu, silakan Bin Hyocu hukum padanya, memutuskan Seng Ketua. Bingung juga Lengpek, karena ia ketahui dengan baik bahwa ketua dari Cheng Lontong ini ada keras sikapnya, sama kerasnya seperti ketua Kim Tiao Tong, sedang yang paling sabar adalah Aoyang Xiangqi dari Tian Hang Tong. Ia khawatir sekali yang ia tak beraka lolos dari bahaya. Segera juga Bin Hyocu kata kepada sebawahannya yang tadinya telah buron itu Chiyo Lengpek, kau ada menjadi tocu tapi kau berani langgar aturan, kau berkonco dengan orang rimba hijau dan berbuat yang bukan, apabila perbuatanmu dapat diketahui pembesar negeri, pasti sekali Cap Jielian Hoan Owi bakal jatuh runtuh di tanganmu. Sudah begitu, kemudian kau pun pergi buron. Menurut aturan kita kau mesti dapat bagian hukuman mati, tetapi pangkau kita berhati mulia terhadapmu, dari itu pun Hyocu pun suka memberi keringanan kepadamu. Maka sekarang pun Hyocu akan minta sinpang hukum rangket padamu dengan 200 pukulan, setelah itu, berselang 10 hari, kau mesti bekerja dalam gedung Cheng Lontong, akan 100 hari kemudian, kau akan dikirim untuk bekerja lebih jauh untuk kaum kita. Chiyo Lengpek, kau masih tidak lekas haturkan terima kasih atas kemurahan hatinya Chowosu. Tidak kepalan kagetnya Chiyo Tongtai. Ia insyaf, hukum rangket 200 Rotan Sinpang, Toya Suci dari Hang Bue Pang, tak beda dengan hukum potong kepala, malah terlebih hebat pula. Hukum potong, sakitnya cuma sedetik, tapi hukum rangket bakal bikin kedua kakinya bercacat, andai kata ia ditolong, diberikan obat, sedikitnya dalam tempo 100 hari kakinya itu masih tak dapat digunakan dengan leluasa. Karena ini, dengan tak, perdulikan Bintai bisa menjadi usar, ia angkat kepalanya akan pandang ketua itu. Bint Hyo Chu, katanya, mustahil kau tidak punyakan perasaan kasihan sama seperti Pangko. Apakah benar kau tega untuk bikin bercacat kepadaku, Chiyo Lengpek? Aku telah peroleh kasihannya Pangkyo, yang antape tinggal hidup jiwa semutku. Baik kau ketahui, karena di sepanjang jalan aku rintangi orang Hoa Yang Pei, pun. Aku telah terluka, maka jikalau aku mesti dihukum rangket dengan sinpang sampai 200 kali, mungkinkah jiwaku tetap hidup? Bint Hyo Chu, dengan memandang kepada Chowisu kita, mohon kau kasih ampun kepada jiwaku ini. Chiyo Lengpeko mengharap keampunan sampah tak segan meratap, ia tidak tahu bahwa pengkuannya itu bukan saja tidak menarik perasaan kasihan orang, bahkan ia membuat orang memandang enteng kepadanya. Nyata ia ada sangat rendah batin, karena takut mati, ia bersikap demikian tak tahu malu. Eng Jiao Wong dan rombongannya pun tertawa diam-diam. Tak disangka, Pong Tai ini, satu komandan tentara, ada demikian pengecut, sedang tadinya dia ada satu jago rimbah hijau, selama memangku jabatannya dia sangat galak, dia pun cerdik. Sepasang alisnya Bintai berdiri, sepasang matanya mengawasi dengan tajam kepada sebawahan itu. Chiyo Lengpeko berkata ia dengan keras. Jikalau kau hendak lindungi muka terang dari Hang Bwee Pang, kau mesti. Bin Hyo Chu belum habis ucapkan katanya, atau dari samping terdengarlah suara nyaring dari Kuyengkotong siang cengsi bayangan iblis eloo, kau merendahkan sangat kaum kengou seumumnya. Bukankah dalam Hang Bwee Pang orang lebih suka binasa daripada terhina? Bukankah satu laki harus berani bertanggung jawab? Secara kelakuanmu ini, lebih baik kau keram diri di rumah, seperti orang perempuan yang jaga anak saja. Buat apa kau lari ke dalam kalangan kengou untuk berpura menjadi satu laki? Eloo, lagi sekali kau berani meratap memohon jiwamu, aku tong siang. Ceng akan dulu bikin kau mampus, supaya kau tak dituding orang. Semua orang dalam Tian Hang Tong puas mendengar suaranya tong siang ceng, suara dari satu laki sejati. Lengpek menjadi malu tak terkira, terus saja ia berlompat bangun akan pandang kawannya itu yang telah tegur ia secara hebat. Orang si tong, tak usah kau berpura menjadi sahabatku sejati kata ia dalam mendongkolnya. Selama aku Cio Eloo Yau belum binasa, tak nanti aku lupakan budimu ini. Kita lihat saja nanti kemudian ia menoleh pada Bintai akan kata Bintai Hyo Chu, silahkan kau jalankan tugasmu. Bintai tertawa dingin. Kau telah injak nama besar dari Hang Bue Pangkata Hyo Chu ini, yang masih gusar. Ia sebenarnya masih hendak mengucap lebih jauh tetapi Hang Tong Suhae Niao Gou Cheng telah hampirkan padanya, sembari mangguk pejabat penghukum itu berkata Hyo Chu, aku siap untuk jalankan titahmu. Maka ia batal bicara lebih jauh, ia menoleh pedagou Cheng, lalu ia memandang Bu Ye yang seraya berkata, Puntong sudah siap untuk menjalankan tugas. Setelah ini, ia bertindak dan menjura di depan meja suci, kemudian dari para kayu tercat emas di kanan meja, Ia turunkan sebatang tongkat bambu warna merah, lebih dulu ia singkap dan buka tutupnya cita warna kuning. Nampaknya tongkat itu, tektung, ada berat, tapi dengan gampang bintai bawa ke muka meja. Setelah angkat itu dengan kedua tangan, He Niao Gou Cheng lantas menyamutinya, untuk dia serahkan lebih jauh kepada dua pelayannya untuk digotong. Gou Cheng sendiri segera bentak toan Bi Ye Chiyo Loo Yau Hayo jalan. Dengan romein sangat plesu, lengpek ikuti heng tongsu itu masuk ke pintu samping, tapi sementara itu bintai kata pada pejabatnya itu sehabisnya hukuman dijalankan, Puntong hendak memeriksanya. Gou Cheng baharu jalan sepuluh tindak, ia putar tubuhnya, ia hadapi bin Hyo Chu, katanya Puntong hanya menjalankan kewajiban, lain tidak. Tentu saja setelah hukuman dijalankan, Puntong akan minta dilakukan pemeriksaan. Setelah menjawab demikian, heng tongsu ini lantas susul orangnya. Begitu lekas Chio Leng Pek sudah lenyap di belakang pintu, Bu Ye yang hadapi Tong Sieng Cheng, Hao Ban Hong, Tai Chin Hei, Song Cheng dan Owi Ken. Apakah kau insyaf kesalahanmu masing-masing, ia tanya. Teo Chu beramai insyaf kesalahan kami, karena kami sudah tinggalkan tugas dan berbuat sesukanya, hingga kami jadi langgar aturan, jawab Ku Ye Eng Ko Tong Sieng Cheng. Karena kami sudah bersalah, kami bersedia untuk terima hukuman, melainkan mengingat pelanggaran dilakukan untuk kepentingan umum, Teo Chu beramai mengharap akan kemurahan hatinya Pang Ko. Mendengar itu, Bu Ye yang anggukan kepala. Yang aku sukai adalah orang gagah, yang aku utamakan adalah peribudi dan persaudaraan, berkata ketua ini. Sejak aku bangunkan pula Hang Bu Ye Pang terhadap semua saudara aku bersikap sama, ialah untuk umum, tidak untuk perseorangan, maka itu, tak peduli orang bersahabat bagaimana rapat dengan Bu Ye yang pribadi, siapa. Bersalah dia tak ampun lagi mesti dihukum. Tong Sieng Cheng, kau sudah berdosa, tadinya kau lancang sekali, seharusnya kau dihukum berat, akan tetapi mengingat kehilafanmu di satu waktu, dapatlah itu dimaafkan, hanya karena kau berbuat kurang ajar di ruang suci ini, kau mesti dihukum juga. Dalam daftar Tian Hang Tong, kesalahanmu ini akan dicatat, hukuman untukmu adalah tiga bulan tidak dapat gaji, untuk peringatan bagimu, kemudian kau mesti lekas kembali ke tempat jabatanmu untuk bekerja lebih lanjut. Apakah kau bersedia menerima hukuman ini? Lekas Tong Sieng Cheng memberi hormat. Pang Chu ada sangat murah hati, Teo Chu sangat bersyukur berkata ia. Untuk selanjutnya pasti Teo Chu akan taat pada undang-undang, Teo Chu akan keluarkan seantro tenaga untuk kaum kita. Nah, lekas kau kembali ke Hun Chuikuan menitah Buyo yang seraya geraki tangannya, ia tak beri ketika orang bicara banyak. Tidak peduli siapapun yang tak bawa surat merah, teahu atau lengkiet, dia dilarang masuk ketua ini menoleh pada Aoyang Xiang Chi seraya tambahkan tolong berikan dia sepotong teahu supaya dia lekas kembali kepada jabatannya. Aoyang Xiang Chi turut titah ketuanya, ia terus jemput sepotong teku, atau tekupei, dari para-para, yang mana ia serahkan pada Tong Sieng Cheng siapa sambuti itu dengan care hormat sekali, kemudian ia menjura ke muka meja suci, ia memberi hormat pada ketuanya, lantas ia bertindak keluar dari Tian Hang Tong, gedung burung Hong. Sementara itu orang Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei mulai dengar jeritan atau rintihan dari kesakitan di kamar samping, mereka tahu itulah suaranya Chiyo Loo Yang sedang menjalani hukuman. Mereka mengarti hebatnya hukuman itu, bisa dimengarti kenapa tadi Chiyo Leng Pei dengan tak tahu malu meratap memohon ampun. Seberlalunya Tong Sieng Cheng, Bu Ye yang pandang Hao Ban Hong, Ai Chin He dan Song Cheng bertiga. Kau bertiga telah bekerja untuk banyak tahun dan sudah terima kemurahan hatinya Chow Su, sudah semestinya kau ketahui baik undang-undang kita, berkata ia. Siapa sudah masuk ke dalam Hun Chui Kuan, dia mesti tunggu warta dan penyambut dari Lwe E Sem Tong, untuk diantar ke Cap Jialian Ho An O, buat mendengar nasihat di hadapan meja suci, tetapi sekarang buktinya kau beramai men gila, terang sudah kau tak hormati undang-undang, maka itu kau bertiga mesti dihukum, hanya mengingat jasamu, aku akan berikan keringanan, kau akan dapat masing-masing 20 rotan, kemudian mesti bekerja satu bulan di gudang garam, untuk nanti menunggu titah terlebih jauh. Nah, mana orang, bawalah mereka pergi. Mereka ini ada tocu bahagian luar, maka itu mereka tidak dikasih kesempatan buat memberi keterangan atau membantah, dari itu Heng Tong Su segera membawa mereka bertiga pergi untuk menjalani hukuman. Sekarang tinggal Hun Kuan seorang. Dia adalah tocu bahagian dalam, sebawahannya Kim Tiao Tong, melihat dirinya ditinggal sendirian, dia mau percaya bu pangko harga dia yang sudah berjasa menawan siang tauniao si burung kepala dua bahwa dia akan diberi keampunan. Akan tetapi, justru ia baharu memikir demikian, Seng Ketua sudah awasi ia dengan romen bengis. Oh kan, kata Ketua itu, kau menjabat sebagai Heng Tong Su dari GW Asem Tong, sekarang kau berani langgar undang-undang, perbuatanmu ini sama dengan perbuatan sengaja. Maka kau harus diberikan hukuman berat, akan tetapi mengingat jasamu yang sudah, aku bebaskan kau dari hukuman berat itu, aku hukum saja rangket 80 rotan, berselang tiga nari kau mesti pergi ke gudang garamu untuk bekerja di sana 100 hari, setelah itu baharulah kau kembali kepada jabatanmu yang lama. Oh kan kaget tidak terkira, baharu ia hendak buka mulut buat minta keringanan, atau PPO ULENG PO OU GIOK SUNG, HIO CHU dari KIM TIAU TONG, sudah bentak padanya OU WIKEN, kau menjadi Heng Tong Su, kau tahu aturan tapi sengaja kau langgar itu, itulah kesalahanmu yang pertama. Kesalahanmu yang kedua adalah ketika kau ditugaskan menawan SIANG TAU NIAU KIANG KIAN HOU untuk dikutungkan kepalanya. Sebenarnya aku khawatir kau tak sanggup lawan padanya, sengaja aku berikan kau obat bubuk keikut SIU KIN SAN buatannya marhum HIO CHU dari CHENG LON TONG dari ENG YEO ESAN dahulu, tetapi buktinya kau berbuat lain. Terang Kiyang KIAN HOU sudah tidak lakukan perlawanan, apa mau kau biarkan orang yang turut padamu berbuat sesukanya, sewenang. Kau yang dapat tugas dari Pang Kiyo, tapi kau tidak mampu kendalikan orangmu, seharusnya kau merasa malu. Kenapa kau biarkan mereka itu menghukum picis pada SIANG TAU NIAU? Syukur Pang Kiyo anggap dosanya SIANG TAU NIAU ada sangat besar, untuk kesalahanmu itu Pang Kiyo tidak menarik panjang maka kenapa tidak kau baikwi dan mengaturkan terima kasih atas kemurahan hati Pang Kiyo, sekarang kau masih hendak banyak bicara? Apakah kau hendak cari matimu sendiri? Jikalau kau ngacobe lo, akulah yang nanti ambil jiwamu. Ditegur secara demikian, O KEN bergidik. Ia insyaf sikap keras SIO CHU dari Kim Tiautong ini. Ia pun lantas insyaf akan kesalahannya. Maka lekas ia pekwi. T.E. Kau terima hukuman, kata ia. Terima kasih, Pang Kho. Sedangnya ia menggut, ada orang hengtong yang hampirkan padanya. Hayo jalan menitah anggauta hengtong itu. Terpaksa, sambil tunduk tocu ini bertindak pergi. Menyusul berlalunya O WIKAN ini, dari pintu samping selatan muncul dua anggauta hengtong yang menggotong Toya Sinpang diikuti empat orang lain yang menggotong galai bambu di atas mana ada rebah satu orang, rebah tengkurap dengan kepala miring, separuh tubuhnya dikeredongi, maka kelihatan tubuhnya bagian atas diikat keras kepada balai itu. Pada cita yang diedar terlihat tanda-tanda darah. Toan B.Y.C.O.L.O.Y.O.Diam tak berkutik seperti mayat saja, mukanya pucat. Ketika ia digotong lewat dekat yang Jiao Wong beramai, ia perdengarkan suara pelahan, tubuhnya pun bergerak, tapi ikatan yang keras bikin ia tidak bisa berontak. Kecuali balai yang mengeluarkan suara, semua orang di dalam gedung itu dapat mendengarnya, tetapi semua orang berdiam sambil mengkerutkan alis. Mengiringi gotongan itu ada dua anggauta lain dari Heng Tong berikut Heng Niao Gou Cheng, yang segera mendahului maju ke depan, sampai di muka meja suci. Dan kapan gotongan sudah mendekati meja, dua orang pun maju, akan berdiri di kiri dan kanan balai. Heng Teng Lo O Su itu segera memberi hormat pada Bu Ye Yang Seraya berkata, T.E. Kou sudah selesai mendayalankah tugas memberi hukuman, sekarang T.E. Kou hendak kembalikan Sinpang. Apakah sudah dibikin bersih? Tanya Bintai, yang maju mendekati. Sudah, Hyo Chu, sahut Heng Teng Su itu. Bagus mengucap ketua dari Cheng Lontong, yang dengan kedua tangannya segera sambuti Sinpang, untuk dengan kereh hormat kembalikan itu di tempatnya, di kiri meja suci, terus ditutup pula. Begitu lekas Bintai telah kembali di tempatnya, Heng Yau Gou Cheng berkata pula, dengan sungguh silahkan Pang Cu dan Hyo Chu melakukan pemeriksaan. Menyusul kata ini, orang yang menggotong balai lantas maju mendekati meja bersama gotongannya itu, dua pengiringnya mengikuti dengan tetap berdiri di kedua samping balai itu. Silahkan Pang Cu dan Hyo Chu periksa mereka ini minta begitu lekas balai telah diletaki, kemudian mereka singkap kain penutup tubuhnya Tuan Biye Chiyo Loo Yau. Semua hadirin di dalam Tian Hang Tong ada orang gagah tetapi mengawasi tubuh yang bermandikan darah itu, tidak ada satu yang tidak merasa kesehan, sehingga tak ada yang sudi mengawasi lama. Heng Jiao Weng sendiri geleng kepala dengan pelahan. Masih kelihatan tubuhnya lengpek bergerak, lalu terdengar rintihannya, akan akhirnya jadi teklok, ia pingsan. Bawa keluar Bintai segera berikan titahnya. Empat tukang gotong angkat balai buat terus dibawa pergi ke pintu samping sebelah utara, sedang kedua pengiring berlaku sebat menutupi pula tubuhnya kurban Toya Suci itu. Bintai mundur pula ke tempatnya, tanpa perdengarkan suara Cip Tong Xie Feng Shuyusan, dengar titah. Feng Shuyusan segera maju ke muka Hyo Chu itu, untuk memberi hormat seraya menyatakan ia siap sedia akan menerima perintah. Chiyo Leng Pek, yang telah mendapat hukuman terluka parah, dia mesti diobati menurut kera biasa, berkata ketua Cheng Lontong ini. Di sini ada tujuh buti robat pulung Kyu Choan Hoan Hun Tan dan satu botol obat bubuk untuk dia minum dan pakai, nanti setelah dia sembuh, dia mesti bekerja di pegaraman, jangan salah. Dengan kera hormat, Feng Shuyusan menyahuti bahwa ia mengerti, lantas ia undurkan diri untuk lakukan titah itu. Ketika ia sampai di muka pintu, justru ada satu orang bertindak masuk dengan tergesa, hingga hampir keduanya saling tabrak, syukur ia masih sempat egoaskan diri, ia mengawasi orang dengan matanya dibuka lebar, lalu ia jalan terus. Orang yang baru datang itu berumur kurang lebih 30 tahun, tubuhnya keit dan kecil tetapi gesit, ia maju langsung ke hadapan meja, akan terus menjura kepada Bu Ye Yang dan melaporkan katanya laporan dari Cek Tocu dari bendera merah dari Sun Kang T.E.S.Y.T.U.D.P.C.H.O.O. Ada dua Hyo Chu Si Pau dan Lo dari Hokus Yutong yang hendak lewat di sungai Pek Siha O.O., katanya mereka hendak keluar dari Hun Kho Kwan untuk sambangi sahabat. Nampak romannya kedua Hyo Chu itu tak tenang, sedang Pau Hyo Chu agaknya terluka, Cek Tocu cegah mereka dengan kata yang manis dan sabar, tapi kedua Hyo Chu itu tidak mundur, sebaliknya mereka lajukan perahunya ke arah O.W.C.E. E. Oleh karena mereka ada Hiocu dari Hoksyutong yang dimuliakan, kecuali Pangko sendiri, tak ada lain orang yang berkuasa atas diri mereka, Cek Tocu tidak berani melakukan penahanan, dia tak berani juga minta keterangan dengan jelas malah dia pun takut untuk menguntitnya saja, maka itu dia kirim laporannya ini supaya dia tak sampai dipersalahkan. Eng Jiao Wong terpisah jauh dari Ketua Hang Wee Pang akan tetap dengar disebutnya nama kedua Hiocu dari Hoksyutong itu, ia pun lihat bagaimana seluruh Tian Hang Tong agaknya terperanjat. Inilah tidak heran. Bukankah itu laporan berarti dua Hiocu, satu Yao Beng Long Tiong Pau Kou Wee, yang lain seorang Shilo, sudah minggat dari Cap Jelian Ho Anou? Pantas sedari tadi ia tidak lihat loh Hiocu, kiranya dia buron. Bu Yee yang pun turut terkejut, sepasang alisnya sampai bangun. Aku tidak percaya dia berani berontak kata ia kepada ketiga Hiocu dari Lwee Sem Tong. Sekelebatan ia melirik kepada rombongannya Eng Jiao Wong, kemudian ia geraki tangannya kepada si pelapor seraya bilang aku sudah mengerti. Beritahukan bendera merah untuk jangan pergi, hanya tunggulah titah. Pelapor itu lantas undurkan diri. Bu Yee yang ngap tekan ketiga Hiocu dari Lwee Sem Tong, untuk mereka datang dekat padanya, lantas ia ajak mereka bicara dengan pelahan, entah apa yang dibicarakan tapi tentulah urusan buronnya dua Hiocu dari Hoksyutong itu. Belum lama mereka bicara, atau masuk lagi si pelapor tadi, sekali ini dengan rombongan ketakutan, begitu menjurah ia lantas saja kata laporan. Menurut Chiao Tochu dari bendera merah dari Owah Chuei. Belum lagi laporan itu habis diucapkan, ketiga Hiocu sudah pencarkan diri, semuanya mengawasi dengan romen terperanjat. Apa tanya Bu Yee yang paruh membentak? Menurut laporan orang dari bendera merah, katanya. Dia dititahkan Chiao Tochu untuk bertugas, sahup pelapor itu. Katanya ini ada urusan sangat penting, dia tidak mau sampaikan itu kepada Tochu, ia ingin sampaikannya sendiri kepada Pangchu. Hektometer Bu Pangko perdengarkan suaranya. Bawa dia masuk. Pelapor itu mundur dan keluar, tapi lekas juga ia kembali bersama seorang usia 20 lebih, pakaiannya warna biru, kakinya tanpa kaos tapi ditutup caweh, sepatu rumput, tudungnya yang lebar, ia gantung di berbokongnya. Di sebelah tangannya ada menyekal sebatang bendera merah, Angkie. Ia memberi hormat sambil berlutut, lantas ia kata laporan. Chiao Tochu dari Owah Chuei telah bawa sejumlah saudara meronda di jalan penting, tiba-tiba dia pergoki dua Hyo Chupau dari Law dari Hok Siutong, yang dengan tergesah hendak keluar dari Owah Chuei dengan ambil jalan poan. Baharu pelapor ini sebut poan, atau Bu Ye yang sudah memotong diam hingga dia jadi kaget dan berhenti bicara tiba-tiba. Kedua matanya Bu Pangko terbelalak, ia melihat ke sekitar raya, lantas ia beri perintahnya tutup upacara. Genta dan tambur segera dipalu, atas mana, pelapor tadi mundur ke pinggiran. Bu Ye yang dan ketiga Hyo Chupau dari Lwe Semtong menjalankan kehormatan sama terhadap Chowosu. Di antara suara tetabuhan, banti yang diturunkan, dengan begitu upacara sampai di akhirnya. Semua anggau tahang Bu Ye Panglantas bekerja untuk atur segala apa, hingga ruangan gedung pulang asal seperti sebelumnya upacara. Bu Ye yang bersama ketiga Hyo Chupau, dengan wajah berseri hampirkan semua tetamunya akan memberi hormat. Kemudian ketua itu berkata upacara kami yang buruk ini, cuma menerbitkan buah tertawaan saja, harap kami diberikan pengunjukan. Bu Pangko terlalu merendah, kata Eng Jau Weng. Kami justru merasa girang dan beruntung diberikan ketika akan menyaksikan upacara yang suci dan agung ini, yang dihormati semua anggau tahang. Bu Pangcu ada begini pandai, kira bagaimana Hang Bwe Pang bisa tak bangun. Sebenarnya aku kagum sekali. Kui Nam Kyo, yang rangkap kedua tangannya, pun berkata Bu Pangko telah membangun dan memajukan Hang Bwe Pang, kau adalah seorang besar, pantas jikalau kau mengkengau hormati padamu. Kedua Chiang Bun Jin terlalu memuji aku, aku malu Bu Ye yang pun merendahkan diri. Karena kami berupacara, Chiang Wye semua mesti berdiri sekian lama, kami menyesal sekali, harap kami dimaafkan, Aoyang Siang Chi Mohon. Silahkan Chiang Wye ambil tempat duduk. Ya, silahkan duduk Bu Pangcu turut mengundang, untuk mana, bersama ketiga Hyocu, ia membuka jalan. Eng Jia Wong dan Ko In mengucap terima kasih, lalu mereka duduk. Pihak Tuan rumah lantas menyuguhkan air teh. Eng Jia Wong hendak bicara tapi Bu Ye yang yang berbangkit, mendahului iya. Jia Wye Chiang Bun Jin, aku si orang si bu hendak mohon maaf untuk satu urusan, berkata ketua Hang Bwe Pang itu. Kami sangat bersyukur yang Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei telah membuat muka kami terang dengan datang mengunjungi Cap Jialian Hoan O. Sebenarnya kami hendak menjamu, di Ceng Giap San Chiung, tempat yang telah diperuntukkan, apa mau mendadak kami dapatkan satu urusan yang justru mesti diurus sendiri oleh Ku Danau Yang Hyocu, maka itu terpaksa kami mohon semua Loosu berdiam di sini saja untuk satu malam, besok pagi pasti kami akan melayani sebagaimana mestinya. Dengan ini bukannya aku lalaikan tetamu hanya karena sangat terpaksa, aku mohon Jia Wye beramai sukalah maafkan kami. Kho Inam Kho berbangkit dan berkata Bu Pang Kyo, kedatangan Pin Ye dan Ong Loosu kemari tak lain tak bukan hanya ingin mohon Pang Kho berikan keadilan, kami anggap urusan mudah diselesaikan, cukup dengan sedikit perkataan, akan tetapi andai kata Pang Kho ada kandung niatan, atau kau hendak tunggu suatu orang lain, untuk dia dipertemukan dengan kami, Pin Ye harap itu dijelaskan kepada kami. Menurut Pin Ye, sekarang bukan saatnya untuk berpesta, kami pun tak ingin terlalu mengganggui kepada Pang Kho, maka, harap Pang Kho sedikit lekasan memberikan pengajaran kepada kami. Beda daripada biasanya, Nie Kho dari Pek Tio Kem itu berkata dengan suara keras. Bu Ye yang tertawa gelap. Nyatalah Hem Kho terlalu curiga berkatanya. Aku Bu Ye yang, sejak aku taruh kaki di kalangan Kang Ong, selamanya aku berlaku terus terang, selamanya aku perlakukan sahabat sebagai sahabat, tidak biasanya aku gunai akal busuk, tidak ada soal yang aku umpatkan, Tetapi sekarang ini benar aku sedang hadapi suatu urusan, ialah di dalam Hang Bwe Pang terjadi pengkhianatan, maka jikalau aku tidak lebih dahulu selesaikan itu, pasti aku tak ada muka akan tancap kaki lebih lama di dalam cap Jelian Ho An Ou ini. Ini adalah urusan busuk, walaupun aku jujur, aku toh malu untuk beber di hadapan sahabat, tetapi ternyata Em True telah bercuriga, tak dapat tidak, terpaksa aku mesti menuturkan semuanya dengan jelas. Bu Pang Kho, Eng Jiao Wong turut bicara, kita ada sama orang Kang Ong, sudah selayaknya kita berlaku terus terang satu dengan lain. Umpama keadaan kami dibalik, apa mungkin Pang Kho pun tidak mencurigai kami? Tapi, cukuplah, harap kau jangan berkecil hati bahwa Em Kho telah bercuriga. Biar kami menyibuki kau lagi satu hari, besok baharu kami akan mohon pengajaran darimu. Baharu Eng Jiao Wong tutup mulutnya, belum lagi Tian Lem Itso menyahutinya, atau Tuye In Chiyunapak turut bicara. Bu Pang Kho, aku juga ingin bicara beberapa patah kata, demikian jago dari Na Chiyun itu. Dengan memenuhi undangan kami datang kemari, selama urusan belum dapat diselesaikan, masih ada keraguan di antara kita. Kita ada sahabat atau musuh. Jadi mirip dengan itu pet patah yang membilang, melukis naga, melukis harimau, sulit akan dilukiskan tulangnya. Tahu orang, tahu mukanya, tidak tahu hatinya memang, orang kami yang datang kemari tidak sedikit. Akan tetapi, dengan jauh memasuki Cap Jielian Hoan O, kami murid dengan sekumpulan ikan di dalam jala, namun walaupun demikian orang kedua kaum Hoai Yang Pei dan Siga Pei serta beberapa orang segolongannya, tidak ada satu yang jerih terhadap golok dan pedang, tidak ada yang takut mati. Sebab siapa takut mampus, tidak nanti dia berani datangi mulut harimau. Maka itu sekarang, secara terang atau secara gelap, kami bersedia untuk menerimanya, hanya besok pagi, jikalau pertemuan diperlambat pula, Bupang Kyo, tidak bisa lain, kami hendak mundur berlalu dari Cap Jielian Hoan O ini. Biarlah kami mendahului dengan omongan jelek ini, supaya kita merdeka untuk bertindak sendiri, umpama namanya Hoai Yang Pei mesti ditinggalkan di sini, itulah tinggal terserah. Wajahnya Bu Ye yang berubah mendengar kata pahit itu, ia tertawa-tawar. Nah Toa Hiap, berkata ia sejak Bu Ye yang masuk dalam dunia Kang O, dia cuma kenal kehormatan kaum Kang O, segala perbuatannya si Yao Jin yang licik, itulah yang dia paling benci. Nah Toa Hiap, kau terlalu menghina aku. Tapi aku kenal baik keharusan di antara tuan rumah dan tetamu, maka sekarang apapun yang Toa Hiap bilang, aku tak hendak membantahnya, hanya besok pagi, aku jelaskan, ingin aku minta pengajaran dari antiaw siang hiap sendiri. Napa tertawa hahahihi dengan dingin. Bagus. Bagus jawabnya. Jikalau Bu Pangkul sudi memberi pengajaran kepadaku, inilah ada hal yang paling memberuntungkan aku dengan datangnya aku ke dalam Cap Jielian Hoan O ini. Di mana pertemuan di Cheng Giap San Shun bakal ambil tempat, Eng Jiao Wong lantas datang sama tengah. Bagus berkata ia. Karena pembicaraan telah selesai, omongan terlebih banyak lagi tidak ada faedahnya, maka tunggulah sampai besok. Bu Pang Chu ada punya urusan penting yang mesti dibereskan, karenanya, izinkan Ong Chu Leong undurkan diri. Lalu tanpa sungkan lagi, Ketua Hoa Yang Pei ini ajak rombongannya keluar dari ruang Tian Hang Tong itu. Bu Ye yang bersama sekalian Hyo Chu dan lainnya Enggau Tahang Bu Ye Pang mengantar tetamunya sampai di muka pintu, di sini bersama O Yang Chiang Chi ia memberi hormat. Menyesal sekali begini lelai perlakuan aku si orang Shibu terhadap sekalian tetamunya, kata Tuan Rumah, biarlah Hoa Hyo Chu dan Bin Hyo Chu saja yang temani Chiong Wee Loosu kembali ke gedung tetamu, aku tak mengantar terlebih jauh. Tak usah terlalu merendah, Bu Pang Kyo, jawab Eng Jiao Wong dan Ko Inam Ko seraya mereka membalas hormat. Sampai besok di Cheng Giap San Chiung. Kedua pihak lantas berpisahan, rombongan Eng Jiao Wong jalan terus. O Giok Seng dan Bin Tai bertindak cepat akan mendahului maju, untuk bisa jalan berendeng dengan ketua tetamu, untuk pasang omong di sepanjang jalan. Eng Jiao Wong berlaku manis Budi akan layani wakil Tuan Rumah itu. Sementara itu pesuruh dengan bendera merah sudah keluar dari Tian Hang Tong, dengan cepat ia hampirkan O Huo Chu dan Bin Hyo Chu, dia hunjuk hormatnya sambil menjura. Dengan satu gerakan tangan, Bin Tai perintah pesuruh ini berjalan lebih jauh. Tidak lama orang sudah mendekati Cheng Lontong, akan jalan di pasir putih. Justeru itu tampak munculnya satu pesuruh bendera merah lainnya, dia ini beda dendanannya daripada yang pertama, dan tindakannya juga menyatakan ia mengerti silat dengan baik. Dia berumur kira 40 tahun, mukanya hitam, alisnya kreng, matanya besar, pinggangnya ceking, pundaknya lebar, menyatakan tubuhnya yang kekar. Terang rupanya dia bukannya satu pesuruh belaka. Melihat pesuruh itu, Bin Tai melirik pada O Giyok Seng, setelah mana, ia kata kepada kedua tetamunya, kedua Chiang Bun Jin Lo O Su beramai, silahkan jalan lebih dulu, maafkan aku, lantas yang minggir akan jalan kembali, tangannya menggapaikan si pesuruh, yang dengan ringkas dikebut angkiet, nama benderanya, bendera merah. Eng Ji Awong beramai jalan terus, karena masih ada O Giyok Seng yang temani mereka, ia tidak mau O Hiyok Seng, nanti curiga ia hendak menyelidiki segala apa, dugaan itu akan membuat orang pandang enteng kepadanya. Lui E Sem Tong sungguh agung dan keren kelihatannya, kata ia dengan sengaja, pada O Giyok Seng. Ini menandakan bagaimana kepandaian Bu Pang Chu dan Hiyok Seng, beramai mengatur bangunan. Sambil berkata begitu, Eng Ji Awong tunjuk Cheng Lontong yang sedang dilewatinya. Sebenarnya ini adalah bangunan buruk, sahut O Giyok Seng sikap siapa tapinya tidak sewajarnya, agaknya ia tak tenang hatinya. Dengan matanya yang tajam, diam diam Eng Ji Awong dapat lirik Jie Hiap A Ye Kim Kong na HOO berbisik dengan Siaw Hiap Chiyok Liyong Jiang, entah apa yang dikisikannya, melainkan kelihatan Liyong Jiang minggir ke kiri dan mundur. Menampak ini, ia bersenyum dalam hatinya. Dia sangat licin, sulit untuk layani padanya, pikir ketua ini. Sudah ada Suyanya yang cerdik sekali, juga ada cucu muridnya yang licik. Tapi ketua ini jalan terus, ia ajak O Giyok Seng bicara, ia tanya ini dan itu, saban ia tertawa atau bersenyum. Selama itu di udara ada berterbangan empat lima ekor burung darah, selewatnya semua burung itu, lalu dari beberapa jurusan ada datang tujuh ekor burung lainnya, yang terbang rendah, hingga kelihatannya atas sesuatunya ada membawa surat. Kapan Eng Jiao Wong lirik O Giyok Seng, Romain Hyo Chu ini nampaknya heran dan berkhawatir. Segera setelah itu, kelihatan Tian Kong Chiu Bintai datang menyusul yang pun nampak sikapnya ada tidak tenang. Beda daripada Eng Jiao Wong, ketua dari si Gak Pei jalan sambil tunduk dan diam saja, ia seperti tidak pedulikan segala apa di sekitarnya. Adalah Eng Jiao Wong yang gembira sekali, terus sampai di gedung penginapan mereka, ketua Hoa Yang Pei ini terus bicara sambil tertawa. Sesampainya mereka di gedung, nyata di sana sudah sedia barang santapan. Untuk Ko Inam Kou ada disediakan sebuah meja terpisah, dengan hidangannya semua barang tak berjiwa. Delapan orang Hang Bwe Pang siap sedia akan layani semua tetamu itu, yang terus saja pada cuci tangan dan muka, setelah mana, mereka duduk minum teh, akhirnya. O Giok Seng dan Bintai undang semua tetamunya duduk bersantap. Kedua Hiocu itu bisa bersenyum atau tertawa, akan tetapi mereka toh tidak dapat lenyapkan ketidak tenteraman hatinya. Mereka pun, biar bagaimana, berada di antara tetamu yang merupakan musuh. Di pihak tetamu, tua dan muda, semua berlaku dengan membataskan diri. Setelah semua dahar cukup, Bintai berdua Giok Seng pamitan untuk undurkan diri. Ini pun ada kehendaknya sekalian tetamu, yang memang berharap dua wakil tuan rumah itu segera pergi. Eng Jiao Wong dan Ko Inam Kou antar kedua Hiocu itu keluar dari gedung tetamu, habis itu mereka nantikan pelayan singkirkan sisa makanan dan kemudian menyuguhkan pulair teh. Saudara ada dari Loosu yang mana Naha Ootanya pelayan itu selagi mereka melayani. Teo Chu bekerja di bawah perintahnya Chit Tong Feng Loosu dari Tian Hang Tong, jawab satu pelayan. Namaku Teng Tekong. Teng Lao Tue, kata Aie Kim Kong kemudian, aku nael Lojie bukannya mengempelang pendeta sehabisnya si pendeta membaca doa, kau sudah bekerja banyak sekian lama, kami toh tetap pandang kau sebagai metu-metu saja. Inilah disebabkan urusan kami dengan Hang Bwe Pang masih belum dibikin selesai, kita tetap adalah musuh satu dengan lain. Maka itu, silahkan kau undurkan diri, supaya kami merdeka untuk bicara, nanti jikalau kami memanggil, baharu kau datang pula untuk melayani kami. Naji Yehia pomong dari apa yang benar, menyahut Teng Tekong itu, tetapi kami telah diberikan tugas, tanpa titah dari Feng Loosu, tak berani kami berlalu dari sini. Baiklah, kami nanti menunggu saja di luar gedung, apabila ada panggilan, baharu kami datang. Teng Tekong tahu diri, lantas ia ajak kawannya berlalu. Dengan tiba-tiba, Naha OO tertawa gelap. Lihat kerjaanku, terus terang atau tidak kata ia pada kawannya. Bicara dengan membuka jendela, maka teranglah kawanan kunyuk itu hendak intai gerak gere kita. Kita jangan percaya habis orang berlaku manis budi terhadap kita, entah apa yang mereka pikir dalam hati mereka. Biar bagaimana, kita mesti berjaga, karena pesta bukan pesta dengan maksud baik, pertemuan bukan pertemuan sewajarnya. Menurut Pini Ye, di sini ada apa-apa yang tersembunyi, menyatakan Ko Inemko. Asal kita semua bisa keluar dengan selamat dari tempat ini, yang penuh dengan segala kedosaan, itu artinya kita diberkai kemurahan hatinya Seng Buddha. Baiklah Hemko jangan memikir terlalu banyak, yang Jiao Wong bilang. Akan sampai pada pertemuan di Ceng Giap San Cheung, tempohnya hanya tinggal satu malaman saja, mustahil dalam tempo demikian singkat bisa terjadi sesuatu. Aku telah ambil ketetapan, apa juga akan terjadi, besok mesti didapat keputusan, supaya besok juga kita keluar dari Cap Je Lian Ho An O. Barangkali Pini Ye telah memikir terlalu banyak, koin manggut. Adalah paling baik Jikalau besok kita bisa keluar dari sini dengan tidak kurang suatu apa. Pini Ye adalah murid Seng Buddha, kecuali sangat terpaksa, tak ingin. Pini Ye mencari kesulitan sendiri, tak sedih Pini Ye melakukan pembunuhan. Pini Ye percaya, meski juga Cap Je Lian Ho An O merupakan Tian Lo Te E Bong jaring langit dan jala bumi dengan menyekal Tin He Ho Po Kiam, rasanya Pini Ye sanggup menerjang keluar, hanya semua mereka yang ikuti kita, begitu pun anak buah dari Susui, mana dapat Pini Ye membiarkan mereka terluka sekalipun satu orang atau karamnya sebuah peraunya saja? Jikalau sampai terpaksa, biarlah darah munkerat di dalam Cap Je Lian Ho An O ini, biarlah dosa ditumpuk. Siapa tahu? Tanda petik. Eng Jia Wong benarkan kekhawatirannya pendekta wanita itu. Baiklah kalau begitu, kita memikir maju untuk mundur, buat cari jalan keluar yang selamat, ia nyatakan. Selama itu, di udara masih saja ada burung darah terbang pergi dan datang. Eng Jia Wong larang pihak keluar akan perhatikan burung darah itu, ia pesan, apa juga yang terjadi di luar gedung, tidak boleh ada yang ambil peduli. Kita jangan banyak omong, jangan timbulkan urusan apa juga, katanya. Tentu saja semua orang, terutama rombongan anak muda, perhatikan pesan ini.